Hari ini ada banyak orang yang diuji oleh Allah SWT Mungkin ada yang diberi ujian berupa penyakit yang bertahun-tahun tak kunjung sembuh Ada yang diuji perusahaannya bangkrut sampai gulung tikar Ada yang diuji telah bertambah usianya telah tua Tetapi tak kunjung diberikan jodoh Ada orang yang diuji ditinggal wafat orang yang dicintainya Dan berupa ujian yang berat yang lainnya Tetapi yakinlah Bahwasannya ujian yang Allah berikan kepadanya Adalah bentuk kasih sayang cinta Allah kepadanya Nabi Muhammad SAW bersabda Apabila Allah mencintai suatu kaum Maka ia memberikan ujian kepada mereka Ada satu syair yang menarik Dari kitab Ibn Hajl al-Abidin Karya Imam al-Ghazali Telah tetap lebih dahulu ketentuan dan keputusan Allah Karena itu Istirahatlah hatimu dari kata-kata Seandainya begini Kalau saja begini Apa yang telah ditakdirkan Allah Pasti akan terjadi tepat pada waktunya Orang-orang bodoh Hanya akan kepayahan dan bersedih Boleh jadi Apa-apa yang kamu khawatirkan Bukanlah suatu yang nyata Dan apa-apa yang kamu harapkan Mungkin saja tidak akan terjadi Berharaplah akan terjadinya perbuatan Allah Maka kelapangan yang kamu inginkan Akan datang kepadamu dalam waktu dekat Jangan kamu berputus asa Jika menghadapi perkara yang menyusahkan Karena di alam gaib Banyak keajaiban yang sangat mengagumkan Ini orang yang banyak diliputi kegelisahan Jika kesusahan dan kesulitanmu telah memuncak Maka renungkanlah sorah alam nasyarah Kesulitan itu berada di antara dua kemudahan Jika kamu mengulang-ulangnya Kamu pasti gembira Jika kamu mengulang-ulangnya Jika kamu mengulang-ulangnya Jika kamu mengulang-ulangnya